Bismillahirrahmanirrahim Para ulama itu boleh Tapi kalau kita cium tangan Kepada seseorang kenapa Dia orang kaya gak boleh Hanya karena dunia tidak boleh Tapi kalau karena kesolehan Karena dia ulama Boleh tidak masalah Tetapi bukan dengan maksud mencari berkah Bukan dengan maksud mencari berkah Atau Sisa minumnya Rebutan mereka Rebutan sisa minum Habib Atau kiai atau orang soleh Ini melempaui batas Ini melempaui batas Dan termasuk kategori kesyirikan Sebagaimana sudah kita bahas Di bab yang ke Keberapa Yang ke sembilan Kalau gak salah Insya Allah benar Yang ke sembilan Bertabaruk Terhadap benda-benda adalah syirik Bertabaruk kepada benda-benda adalah syirik Apa dalilnya akhir Terima kasih Masha'Allah Barakallahu fiqh Jazakullah khairan Barakallahu fiqh Dalilnya hadith At-Tirmidhi dari Abu Waqid Al-Laythi Radhiallahu anhu Tentang kisah Nabi SAW dan para sahabat menuju Hunain Kemudian orang-orang musyrik Memiliki sebuah pohon sidrah Lalu Di antara para sahabat Yang baru masuk Islam Karena belum tahu Maka mereka pun Berkata Ya Rasulullah Tolong Buatkan kami Pohon Untuk mencari berkah Sebagaimana milik mereka Maksudnya Tetapkan untuk kami Maka Nabi SAW Bertakbir Allahu Akbar Innahassunan Itu tradisi orang-orang musyrik Yang kamu katakan Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya Sama seperti Ucapan Bani Israel kepada Musa Kemudian beliau membaca Surat Al-A'raf Ayat 138 Tentang ucapan Bani Israel kepada Musa Tolong Buatkan untuk kami Patung-patung Sebagaimana milik mereka Buatkan untuk kami berhala Sebagaimana patung-patung milik mereka Maka Nabi Musa berkata Sesungguhnya kalian adalah Kaum yang bodoh Jadi Nabi SAW menyemakan Mencari berkah dari benda-benda Dengan Menyembah patung Berarti itu syirik Berarti itu adalah Termasuk kesyirikan Makanya mencari berkah Dari Jasad Para wali Atau para Apa namanya Keturunan Nabi Muhammad SAW Atau para kiai Orang-orang soleh Atau dari sisa-sisa Mereka Seperti sisa minum Atau sisa wuduk Ini termasuk kategori Kesyirikan Hanya saja dia bisa Syirik besar Bisa jadi syirik kecil Kalau mereka yakini Kalau mereka yakini Benda itu Atau makhluk itu Bisa memberikan berkah Dengan sendirinya Dan bukan Allah Maka itu syirik besar Tapi kalau mereka yakini Itu hanyalah sebab Allah yang memberikan Keberkahan Maka itu syirik kecil Sebagaimana telah kita bahas Lebih detail Di bab yang ke sembilan Iya Nah jemaah sekalian Berkah Makanya berkah itu Bisa dibagi Bisa juga dibagi Menjadi dua Berkah hisiyah Dan maknawiah Berkah Dari sesuatu yang Sifatnya hisiyah Dan sesuatu yang Sifatnya maknawiah Sesuatu yang Sifatnya hisiyah Yaitu dari zat Dari zat Dan sesuatu yang Sifatnya maknawiah Adalah sifat Contohnya Sekarang kita Lihat Pada diri Para ulama Atau keturunan Nabi SAW Atau para kiai Nomor satu Mereka tidak punya Zat mereka Tidak bisa Mencari Kita jadikan Sebagai sarana Mencari berkah Tapi boleh Secara maknawiah Maksudnya apa Maknawiah Yaitu kita mencari Berkah Dari Ilmu mereka Dari Akhlak mereka Maksudnya Belajar Menuntut ilmu Bergaul Dan meneladani Para ulama Orang-orang soleh Begitu cara mencari Berkahnya Bukan rebutan air Sisa minumnya Jadi Begitu cara mencari Berkah Dari para ulama Para ulama Betul Orang-orang yang Memiliki berkah Tapi berkah mereka Itu sifatnya Maknawiah Sifatnya Maknawiah Iya Yaitu Sifat Sifat mereka Mencari berkahnya Dengan menuntut ilmu Dari para ulama Dengan Meneladani Para ulama Ada pun jemaah Sekalian Mencari berkah Dari zat Dari peninggalan-peninggalannya Bekas-bekasnya Atau dari badannya Atau dari anggota tubuhnya Itu hanya Dibolehkan Untuk satu orang Saja Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kenapa? Karena ada dalil-dalil Yang menunjukkan demikian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Setelah Pernah beliau Setelah Memotong rambutnya Itu Beliau bagi-bagikan Kepada para sahabat Para sahabat Mencari berkah Dari rambut beliau Begitu pula Sisa wuduk beliau Itu Sahabat Rebutan Untuk Menggunakan Sisa wuduk beliau Karena Mengandung berkah Jadi luar biasa Dari tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan dari Bekas-bekas beliau Seperti bekas wuduk Itu mengandung berkah Itu ada dalilnya Tapi tidak Seorang sahabat pun Tidak pula Seorang tabiin Yang mencari berkah Dari Tubuhnya Abu Bakar Atau rambut beliau Atau sisa wuduk beliau Atau Umar Atau Ali Atau Uthman Atau Ali Atau Al-Hassan Al-Husain Tidak ada Tidak ada satu dalil pun Sahabat mencari berkah Dari bekas-bekasnya Orang soleh Begitu pula Tabiin Mencari berkah Dari bekas-bekasnya Orang soleh Atau dari tubuh mereka Dan rambut mereka Kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Makanya Para sahabat Menyimpan Rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi pertanyaannya Jemaah sekalian Apakah masih tersisa Sampai hari ini Bekas-bekas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jawabannya Tidak ada yang bisa Memastikan Tidak ada yang bisa Memastikan Kenapa Itu tidak ada sanatnya Beda dengan hadis Hadis ada sanatnya Sehingga bisa dibuktikan Secara ilmiah Makanya Imam-imam besar Ahli hadis Di abad ini Itu semuanya Melarang kita Mencari berkah Dari Sesuatu yang Diklaim Bekas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Atau anggota tubuh beliau Atau rambut beliau Seperti Imam besar Ahli hadis Di abad ini Al-Syeikh Al-Allamah Al-Faqih Al-Muhaddith Muhammad Nasiruddin Al-Albani Yang kata beliau Tidak ada yang Meyakinkan Semua meragukan Semua Kelain mereka Ini rambut Nabi SAW Itu meragukan Kenapa Tidak ada dalil Tidak ada dalil Yang bisa memastikan Tidak ada sanat Yang bisa memastikan Begitu pula Imam Ahli hadis Kota Madinah Al-Syeikh Al-Allamah Al-Faqih Sheikh Abdul Muhsin Al-Abad Ahli hadisnya Kota Madinah Masih hidup Pengajari Masjid Nabawi Beliau mengajarkan Kutubu Sittah Sudah pernah selesai Kemudian Dia ulang lagi Imam Ahli hadis Kota Madinah Beliau juga mengatakan Tidak ada Satu Hal yang bisa Memastikan Bekas-bekas Nabi SAW Begitu pula Al-Syeikh Al-Allamah Al-Muhaddith Sheikh Rabi Bin Hadi Al-Madakhali Hafizahum Allah Ta'ala Ini semua Imam-imam besar Ahli hadis Di abad ini Mereka semuanya Mengingatkan Kau muslimin Tidak ada Sesuatu Yang bisa Memastikan Peninggalan Nabi Muhammad SAW Seperti Rambut beliau Dan ini Kalau seandainya Kita Membenarkan Maka banyak orang Bisa mengklaim Banyak orang Bisa mengklaim Ini rambut Nabi SAW Ini sepatu Nabi SAW Ini pecinya Nabi SAW Ini sandal beliau Kan Jadinya begitu orang Yang kita khawatirkan Padahal Tidak ada Sesuatu yang bisa Memastikannya Iya Jadi Jangan percaya Klaim-klaim Seperti itu Dan anehnya Jawa'ah sekalian Ada sebagian orang Sesuatu Peninggalan Nabi SAW Yang justru Harus lebih Kita muliakan Dan bisa dipastikan Kesuhihannya Malah mereka Berpaling darinya Yaitu Al-Quran dan hadis Al-Quran dan sunnah Seperti ada Penyanyi yang hijrah Penyanyi hijrah Hadis-hadisnya Sohih Tentang larangan Musik Dia tolak Dia tolak Ketika Berhadapan dengan Rambut yang diklaim Rambut Nabi SAW Dia mengagumkan Bahkan sampai menangis Mencium-cium Padahal Belum tentu itu Rambut Nabi SAW Kalau seandainya Bisa dipastikan itu Rambut Nabi SAW Ya tidak masalah Kita mencari berkah Dari rambut tersebut Boleh Tetapi Masalahnya Tidak bisa dipastikan Yang sudah jelas Itu yang seharusnya Lebih kita agungkan Iaitu Peninggalan beliau Yang paling tinggi Taraktufikum amrayni Aku tinggalkan Untuk kalian dua perkara Ma intama saktum bihima Lan tadillu abadan Kalau kalian masih Berpegang teguh dengannya Kalian tidak akan Tersesat selama-lamanya Kitab Allah Wa sunnatal rasuli Kitab Allah Al-Quran Dan sunnah rasulnya Yaitu hadis-hadis beliau Salallahu alaihi wasalam Dan Hadis tentang Haramnya musik Itu banyak Dan sahih Di antaranya Dalam riwayat Bukhari Hadis hadis Abu Malik Al-Ash'ari Radiyallahu anhu Yang mashhur Layakunanna min ummati Akwamun yastahilluna Al-hira Wal-harira Wal-khamra Wal-ma'azif Akan ada nanti Segolongan dari umatku Yang menghalalkan Empat yang diharamkan Zina Sutra bagi laki-laki Khamar Dan alat-alat musik Dan juga Yang sungguh menakjubkan Ketika kita belajar fikih Kita akan dapati Dalam mayoritas masalah fikih Ulama empat mazhab Beda pendapat Tapi untuk haramnya musik Mereka sepakat Sepakat empat mazhab Tentang haramnya musik Tidak ada perbedaan pendapat Tapi Itu tidak Dimuliakan oleh mereka Terima kasih telah menonton